Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling berubah konteks yang paling awal yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu maka carikan. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan. Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak pelayat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara nanti. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersiburan. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih satu minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Jawa, di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini seluruhnya di persekusi. Saya gak boleh masuk kampus, saya gak boleh ketemu akademisi tuh. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini ya soal biasa aja kan. Meliwa gejar hukum, gejar hukum. Oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa tuh. Nah yang menggemparkan kemarin adalah di, yang sudah tahu di Jogja itu udah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Saya tuh kalian partai. Kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritisi sosial gak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati tuh. Tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Jadi dimana saya mengajar tentang pikiran bangsa. Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang, ada perselisian tentang kasus saya. Mereka yang mengerti, pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Gak usah saya lanjutkan argumentnya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap penjabat publik. Nah saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media masa tuh. Dan bahkan sebagian memuji-muji saya. Bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan? Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontrah. Nah itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan? Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa gak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena gak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya disitu dulu tuh. Jadi pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi, persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Supaya kita bisa menapis mana manusia yang disembunyikan, mana yang sebetul-betulnya jenuin, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita disini belum sampai disitu. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia bisa kritik, saya kasih kritik tuh. Pak Jokowi mantul, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya gak bisa datang tuh. Jadi gak ada soal disitu. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin bermain di air keruh. Tapi saya mengerti, tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh, mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan, khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya progerakan buruh yang akan demo tanggal 10. Karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan disitu bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya memperoleh pendapatan tuh. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kejahatan buruh. Kalau ada dalin, enggak itu bagus. Loh kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi tuh. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik udah ditolak Mahkamah Konstitusi. Diputer lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperbukan. Lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan. Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu. Maksudnya menipu tuh. Pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro-buru. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus. Bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik. Untuk demonstrasi. Bukan saya mengompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan udah 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Di situ tuh. Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam tuh. Oke. Itu kasus belli pertama tuh. Kasus yang menyebabkan terjadinya keriuhan itu. Saya membela buruh itu. Dipidato itu. Seandainya saya enggak pidato di situ. Mungkin enggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi tuh. Karena itu ya oke. Dicari cara supaya diaborfos. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya? Yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya itu. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya itu bertahan, jangan itu dijual. Waktu itu, dua hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, oda saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu yang sebut, ya Presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggu? Memang faktanya Presiden berupaya menjual negara. Menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Ya udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa. Jualan ke Kanada, nggak bisa. Sekarang jualan ke Cina itu. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan. Apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis-bisnis, ya oke itu, nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat ada di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu, di Papua, ada orang yang tiba-tiba merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan, apakah perselisian itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk berselisihkan berselisihkan? Kenapa kamu bisa pakai kekerasan misalnya? Tapi saya nangkap itu, bahwa kemarahan itu memang harus di ucapkan pertama kali itu. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan, bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalannya. Ya Pak, saya tahu di soal Pak Muldoko itu. Saya jawab. Pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. dia marah juga. Saya akan pasang badannya. Tentu. Jadi saya bertanya Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem mari kita selesai. Secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. kayak preman itu mempesang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam. Dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi tapi pada lembaga publik yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Ruki Garung kan intelektual kenapa memikirkan bahasa begitu? Tuhan. Iya di kampus saya pakai bahasa akademis. Tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali buru minta di review itu. Gak ada di PAN. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mustinya minta izin dulu pada masyarakat Anda. Dan pernah gak Jokowi minta izin pada masyarakat Anda? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? Amdal. Amdal itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiakan atau tidak mengiakan proposal burdi. Pak Jokowi udah putuskan duluan. Baru diminta pembenaran secara masyarakat adat secara amdal. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya gak ada dendam pada Muldoko pada Pak Jokowi saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara. Publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya teman-teman. Sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke saya terima. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi. Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisian ini makin menjadi-jadi. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berkini. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincar untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya. jadi sekali lagi mari kita saya anggap aja bahwa oke rumah saya disentur baik. Wea grup saya dimakin. Kalau itu biasa lah saya anggap ya. Kadang-kadang itu apa namanya akun abal-abal udah lihat rok gua mau gorok lu seperti itu gimana coba prinsip itu padahal saya sendiri asing segala macam asing dari mana jadi segala hal kemudian disodorkan disitu dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. jadi itu dari dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua teman-teman di Dayak teman-teman di NPR di Tangerang segala macam marah oke saya terima kemarahan itu saya minta maaf karena saya buat kalian untuk marah tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidup demokrasi saya mesti terangkan belakangnya ini mohon dimengerti bagi mereka yang sudah mengerti oke terima kasih bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi individu wartawan juga begitu gak ada yang yang secara persis membuat disting perbedaan distingtif antara pejabat publik dan penduduk yang berapa tanya kenapa Pak Rok 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 mengatakan wartawan ada cara berfikir begitu dia gak tahu kasusnya dia gak tahu konsepnya jadi teman-teman itu pengantarnya dan silahkan kalau masih ada soal tetapi silahkan tanya hal yang fundamental saya akan jawab itu dengan cara saksabat dalam tempo sesingkat-singkatnya oke teman-teman kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan persilahkan pertanyaannya to the point ya silahkan atau dianggap cukup oke baru datang ya oke silahkan gak apa-apa yuk oke ini ya silahkan disebutkan namanya mbak ya halo selamat sore mohon maaf bang Roky saya terlambat tapi ada liputan yang lain oh ya oh ya oke my bad saya Santi dari IDN Times saya rutin mengikuti pemaparan bang Roky yang hampir setiap hari dipaparkan dua kali setiap hari di salah satu sesi bang Roky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan kan ini dua pelaporannya yang dibara skrip ditolak karena harus presiden sendiri yang membuat laporan tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu akan diproses dan Bang Roky seperti ini akini bahwa ini Bapak bisa Anda menyaksikan klarifikasi yang disampaikan oleh pengamatan politik dan akademisi Roky Gerung terkait dengan kasus yang dianggap bahwa Roky Gerung ini melakukan penghinaan terhadap presiden Joko Widodo dirinya mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menghina presiden Joko Widodo secara pribadi tetapi sebagai presiden atau terhadap jabatan publiknya bahkan termasuk parlemen yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo Roky Gerung sendiri menyatakan tidak memiliki dendam apapun terhadap presiden Joko Widodo justru dirinya menilai bahwa dia merasa bersalah karena telah menimbulkan permasalahan atau pro dan kontra di masyarakat yakni yang mendukung dan juga menganggap hal ini sebagai sebuah kritik dan juga menganggap sebagai sebuah hinaan dan Roky Gerung sendiri menyatakan bahwa ada sebenarnya dua kritik yang disampaikan pada saat dirinya bertemu dengan masa buruh yaitu pertama terkait dengan IKN yang mana dirinya menganggap bahwa Roky Gerung ini justru merasa membela masyarakat adat dayak dari investor Tiongkok karena IKN ini sendiri dinilai berbahaya bagi dirinya secara politik dan budaya dan dianggap sebagai menjual negara atau menjual lahan yang ada di Kalimantan terhadap pihak asing selain itu Roky Gerung juga berbicara soal omnibus law yang mana dirinya menyatakan pro buruh yang pada saat itu berencana untuk melakukan demo di tanggal 10 karena proposal buruh ini diabaikan oleh pemerintah dan dirinya menganggap bahwa omnibus law ini dianggap menyingkirkan kesejahteraan buruh selain itu tadi ada hal menarik juga yang disampaikan oleh Roky Gerung bahwa dirinya sempat dalam satu minggu terakhir ini mempunyai jadwal untuk melakukan sesi di sejumlah universitas atau bertemu dengan mahasiswa tapi dirinya dihalangi dan disebut oleh PDIP yang menghalangi dirinya untuk bertemu dengan mahasiswa hal ini adalah terkait dengan statement Muldoko bahwa Roky Gerung merasa statement pasang badan yang diungkapkan kepala staf kepresiden Muldoko di masyarakat terkait kasus ini dianggap bukan bahasa yang baik sebagai pejabat publik dan ada political tone dalam kasus ini dan pemirsa demikian informasi dalam breaking news Metro TV kali ini tetaplah bersama kami saya Jason Sambung sampai jumpa cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari download Metro TV X10 selamat menikmati